Intro DPP LDI melalui Departemen Litbang, IFTEC, Sumber Daya Alam dan Lingkungan atau LISDAL berkunjung ke desa program kampung iklim atau proklim lestari di desa sambak. Magelang, Jawa Tengah Menurut Kepala Desa Sambak, Dahlan mengatakan, semasa ia menjabat sebagai Kepala Desa tahun 2007, dirinya mengajak masyarakat menanam kopi di hutan rakyat. Dulunya hutan rakyat seluas 66,25 hektare di desa itu hanya ditanami rumput untuk pakaian ternak. Nah ternyata dari tanaman kopi itu tidak tahu ada bonus, yaitu ternyata kopi masuk ke dalam tanaman konservasi yaitu untuk penyelamatan supermerna air, untuk menjaga erosi, menjaga supaya tidak longsor dan sebagainya. Nah itu termasuk indikator dari kopi ini. Menurutnya, tidak mudah menggerakkan masyarakat menanam kopi. Kebanyakan dari mereka takut tidak bisa menjual hasil panennya. Berkat ketelatanan warga, alhasil pada tahun 2017, desa sambak mendapat penghargaan proklim utama. Lalu pada tahun 2021, kembali mendapat penghargaan proklim petani dari KLHK. Akhir mas, saya sangat berterima kasih juga kepada RDII, DPP RDII, yang bahwa ternyata di situ ada sub bidang tentang penyelamatan lingkungan. Ini jelas sinkron sekali dengan program Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi, yang sudah menitikberatkan tahun 2024 nanti harus sudah mencapai 20 ribu titik program. Dalam meyakini, jika di Indonesia semua lembaga dan semua elemen masyarakat termasuk LDII mendukung program penyelamatan lingkungan, maka apa yang akan dicanakan oleh pemerintah terkait pelestarian lingkungan akan cepat berhasil. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillah, jazakumallahu khairah telah menonton.